Rockstar mengkonfirmasi keberadaan Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. Koleksi ini menampilkan port yang disempurnakan dari Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, dan Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition akan diluncurkan untuk PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, dan S, Nintendo Switch, dan PC pada akhir 2021. Koleksi ini juga akan hadir di iOS dan Android pada 2022 pada tanggal yang belum ditentukan. Meskipun Rockstar belum mengkonfirmasi tanggal rilis untuk Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition, dikabarkan game akan diluncurkan pada 11 November. Rockstar mengacu pada Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition memiliki peningkatan meneluruh. Misalnya peningkatan visual dan gameplay modern sambil mempertahankan integritas aslinya. Pengembang berhati-hati untuk tidak menyebut ini sebagai remaster mungkin menunjukkan peningkatannya akan sedikit dan jarang terjadi. Ini menandai pertama kalinya game Grand Theft Auto muncul di Nintendo Switch, dan meskipun game ini sudah tersedia di PS4, Xbox One, dan PC Anda sekarang dapat memainkan versi definitifnya. Menariknya, Rockstar akan menghapus port yang ada dari game-game ini dari etalase digital yang tersedia di PS4, Xbox One, dan PC. Sayangnya tidak diketahui kapan mereka akan dihapus sebagai bagaimana dikutip di Digital Trends. Trilogy ini awalnya diluncurkan untuk PS2, Xbox, dan PC serta adalah salah satu koleksi paling dicintai sepanjang masa. Grand Theft Auto 3 adalah entry penting dalam seri ini berfungsi sebagai salah satu game dunia terbuka pertama yang benar-benar membuat gebrakan pada tahun 2001. Vice City diluncurkan pada tahun berikutnya, tahun 2002, memperluas fitur dari Grand Theft Auto 3, sementara San Andreas mendorong hal-hal lebih jauh pada tahun 2004. Terima kasih telah menonton!